Bukti-bukti transfer Investasi bodong Seperti apa? Ini dia Insert News Highlight Insert News Highlight Kembali hadir dengan rekuman informasi selebriti Yang tentu sayang untuk dilewakan Berita dari Haikal Kamil Yang sempat dipecat oleh teka kandungnya sendiri Ketika berbisnis Kabar kasus penipuan yang melibatkan Bunga Zainal Hingga karir komika Novenovian Yang terjun ke dunia akting layar lebar Akan dihadirkan untuk pemirsa berikut ini Menjadi seorang pengusaha tentu tidak mudah Butuh perjalanan yang berliku Untuk menuju kesuksesan yang kita mau Hal ini yang mungkin dialami juga oleh Haikal Kamil Lama tak muncul di layar kaca Sebagai bintang sinetron Haikal Kamil lebih menekuni bisnis fashion muslim Yang ia kelola Tapi siapa sangka Dahulu Haikal pernah dipecat dari perusahaan Mereka kandungnya sendiri Saat sekian adian mereka Cerita itu ia bagikan di akun media sosial pribadinya Dimana saat itu ia baru saja masuk di kantor kakaknya Dan bekerja selama 3 bulan Selama 3 bulan itu Sang kakak memiliki penilaian Bahwa kehadiran adiknya Membuat pekerjaan di perusahaan yang menjadi rumit Dan terlalu di bawah serius Sehingga Istri Hanung Brahmachiyo mengambil langkah tegas Untuk memperhentikan adik laki-lakinya itu Haikal Kamil sempat sibut kesal dan terpukul bukan main Ketika momen itu terjadi Namun Dia mengaku Saat ini kondisi hubungan antara ia Dan salah satu kakak perempuannya itu Sudah baik-baik saja Kamis kemarin Melangkah tegas menyambangi Polda Metro Jaya Sebagai bentuk kelanjutan Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri Kelarugi hingga 15 miliar rupiah Bunga Zena kembali mendilik Jalanya proses laporan yang pernah dibuatnya Diduga mengalami investasi bolong Bunga Zena telah seringkali mengimbau pelaku Untuk melakukan itikan baik Namun belum juga menerima titik derang Dari musyawara yang dilakukan Wanita berusia 37 tahun itu Akhirnya memilih untuk terus melanjutkan laporan Telah naik pada tahap penyidik Dokumen untuk menyudutkan pelaku pun berusaha dilengkapi Tindakan ini dipilihnya Bukan hanya agar memberi efek jera Tapi juga bisa mengulihkan kembali kerugian besar yang diterimanya Tampaknya pintu perdamaian itu lembat tahun semakin tertutup Komunikasi yang berkali-kali dicoba dibangun Justru semakin memasuki titik titiknya Kalau menurut undang-undang memang ada upaya seperti itu Dan nanti kita tunggu Peningan upaya persilisan ya Kita belum terima surat resminya Kita lihat nanti Tapi kalau dari pihak rumah masih mau menerima itu Kalau dia bayar ya cash and carry Tanpa nunggu ya tak apa-apa saya stock Kalau nggak ada ya saya tak mau lah Itu kan nilainya bukan kecil gitu Kalau dia hanya menjanjikan Karena sebelum saya laporan itu Pasti saya belum ada yang namanya etiket baik dari dia seperti apa Makanya ada yang berbiasa juga Sehingga saya mengambil keputusan untuk melakukan kerugian Yang wajib sebenarnya Sudah di diskusi ya Bu Tapi kan dia mangkir juga Bukan mangkir sih Tidak menepati Kejanjian yang memang Kita sepakati gitu loh Jadi saya tunggu Ya memang nggak ada apa janji dia Mau ada aset yang seserapan Atau Waktu yang sudah kita berikan Tapi Memangkan nggak ada Sebagai seorang komiker Novenovian masih seperti mimpi Ketika mengawali karir sebagai komedian Tapi kini justru sudah laris manis mendapat penjob sebagai pemain film layar lebar Berdana mengadu keberuntungan di dunia akting sejak tahun 2018 Terhitung sudah tiga judul film layar lebar diperankan Nope Kini Nope pun kembali didapuk sebagai salah satu pemeran dalam film bertajuk Aku Jadi Aku Asperger Sebuah film bertema drama Namun menampilkan sederet artis ternama seperti Jeffrey Nicole Dikta Wicaksono Keisha Lefronka Ziva Magnolia Hingga Livi Renata Dan Gabrielle Frims Nope pun mengakus sempat kagok Ketika harus berdua akting dengan Jeffrey Nicole dan Dikta Yang sudah jauh lebih senior dalam bidang akting Tapi berada di titik ini Nope yang tadinya hanya seorang anak kampung dari Magion Jawa Timur Namun kini telah menjelma sebagai seorang aktor ternama Hanya bisa bersyukur atas berkah karir dan popularitas yang menghampirinya Senang sekali, saya senang sekali Bisa bermain, berperan di film Aku Jadi Aku Asperger Saya senang karena Ya gak nyangka bisa nyampe di titik ini Ini spesial makanya Makanya kemarin itu saya agak minder sebagai orang daerah Yang mana ini kan aktor-aktrisnya top top loh Mas Dikta, Mas Jeffrey Nicole, Mbak Anggiri dan lain sebagainya Makanya saya takut kalau gak maksimal di film ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!